Halo semuanya, di depan gue ada Bastian Steele nih Halo abangku Thank you ya mas, udah mau main kesini Siap, terima kasih banyak Karena kemarin nih, jadi yang gue mau ceritain adalah pengalaman gue Juara lo, Mbak 1 Estafet Karena nebeng Cinta Laura dan Bastian Enggak, 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 enggak Coba sombongin dulu Selebriti Medali yang mana, sombongin dulu Medali, 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 ini dia nih, ini guys Inilah, inilah, ini yang terjadi kalo lo berteman dengan orang-orang yang tepat Jadi ada turnamen olahraga selebriti Indonesia Ya kan, yang dibikin sama Ran sama SCTV juga Terus gue ikut ada dua nomor Yang 100 meter sama yang 400 meter Estafet Dan medali ini adalah kemenangan Untuk 400 meter Estafet, luar biasa Karena seratusnya dimiliki oleh Bastian Steele, luar biasa Luar biasa, luar biasa Luar biasa Gue mau ceritain nih, soal turnamen olahraga selebriti Indonesia Karena banyak yang nanya ke gue, kenapa gue mau ikut Oke Karena gue tuh jarang banget Itu juga, kenapa? Kenapa abang mau ikut? Raffi aja ketemu gue kemarin, makasih ya Sampai makasih, iya Sampai makasih, makasih Dia juga bilang kayak gitu Jadi gini, gue ini lagi dalam fase Bas Ubur gue kan tahun depan 40 tahun Yes Jadi gue tuh lagi kayak, gue pengen ngelakuin hal-hal yang gue gak pernah lakuin Kemarin tuh gue parah layang bro Terjun dari puncak, pakai paragliding gitu Jadi gue ngelakuin hal-hal yang gue gak lakuin Meskipun gue teriakan gue kayak orang kesurupan ya Kayak pelang-pelang Tapi emang serem, gue yang muda aja belum tentu berada Belum pernah ya? Nanti berdua sama gue Aduh makasih Tapi belum tentu nyampe ya? Tapi serem banget ya? Tapi serem banget ya? Serem, serem, serem Beneran, beneran Makasih kalau gitu saya mundur, saya lari aja deh Beneran, lari aja Nah terus, jadi gue lagi sering Mencoba hal-hal yang belum pernah dijalankan Iya, yang kadang-kadang gue bilang enggak gitu Gue iyain Akhirnya diiyain Kayak misalnya nongkrong, gue kan jarang banget nongkrong Akhir-akhirnya gue lagi sering nongkrong keluar Ketemu temennya Anissa Sabtu kalau lo liat IG story Nisa sama bandingin sama punya gue IG story Nisa tuh biasanya di luar lagi ngumpul Eh apa kabar semua gitu kan ngumpul sama ini-ini Gue di rumah Sama kucing Selesai Nah sekarang gue lagi sering tuh Ikut di luar apa segala macem Ikut di luar segala macem Jadi reason-nya ikut lari itu karena ingin merasakan Nah reason-nya ikut lari itu Pas gue dikontak sama Ranz Oke Mau gak Radit ikut lomba lari gitu kan Terus gue kan biasanya udah pasti bilang enggak kan Pertama gue, gue udah mau 40 kan Kayak gue lari itu mau ngapain gitu Ngerti gak sih? Kayak mau ngapain sih gue Nyape-nyapein diri gue Ketemunya 23 23 umur lo ya? Kenapa umurnya 23? Gue terima juga Dalam bayangan gue nih pelawak-pelawak lain diteleponin nih Ada jerwok-pelawak Senang komedian semua lari baru gitu Ada siapa kayak gitu Ada Musidik Ya siapa lah Ya siapa lah gitu loh Temen-temen pelawak gitu kan Jadi gue tuh Oke lah gue iain deh turnamen luar agar selebriti Indonesia Begitu gue liat rangkaiannya Bastian Stila Tarabudiman Noval Samudra Terus Tarabudiman gitu Minimal selain atletis tapi ganteng juga gitu mereka loh gitu maksud gue Tapi Tara tuh serius loh larinya Iya iya Tarabudiman serius banget ya Itu gokil dia Dia emang sering lari kayaknya Dia bilang hanya untuk runs Dia sampe pake coach Ah masa sih? Iya Kayaknya dia pernah diikut Iya mungkin dia lari maraton gitu mungkin kali ya Dia kan berarti fokus on endurance kalo itu Makanya dia coachnya ganti Emang spesial buat itu Tapi dia juara 2 kan Juara 2 Oke terus gue ditelepon nih Gue iain Gue iain Gue ngeliat posternya udah kayak Ini kalo gue Gue tiba-tiba mundur kan Gak enak banget kan Karena udah ngeliat nama-namanya gitu Ya udah lah selesai lah gue Kalo lu kenapa lu terima? Kan dari kemarin tuh Ya sama karena penasaran banget Oke Sebenernya gue lari mana pernah lari bang Aku gak pernah Boong lu Boong Gak percaya gue Sumpah Olahraga gue tuh bola aja Tapi bukan yang kayak lari maraton Atau teknik lari apa itu gak tau Gak tau tekniknya Sama sekali Sama sekali Soalnya gue dateng ke UNJ itu Tempat kita syuting dan lomba Orang yang pertama gue lihat tuh lu Pas gue masuk ruang tunggu nih Ruang tunggu gue masuk kan Wah bastian nih Bas gitu kan Eh lu iniin gue kan nyapa gue kan Dan omongan pertama dari gue adalah Kita tuh ngapain ya disini Iya lagi Bener lagi Kita tuh ngapain sih disini Gue gak tau Terus bastian bilang kayak Gue juga gak pernah lari bang Kenapa juara sa Tapi bener kan keluar Perkataan pertama aku bilang kan Bener Aku juga gak pernah lari Gak pernah lari sama sekali Gak ngerti Berasaran Iya karena ditawarin Terus juga kan dari kemarin tuh ada acaranya Vindes yang tenis Kuih kuih Bikin apa Media class atau apa Apa segala macem Kepok banget Karena Olahraga sering gitu Main sepakbol Tapi yang ada penontonnya tuh gak pernah gitu Oke Ngerasainnya kayak perlombaan yang bener-bener kayak Mental ya mindset apa segala macem kan Kecuali beda ya Kalo kita lomba lari Antara kita doang Yaudah lari-lari aja Iya Makanya gue kayak Ah kayaknya seru deh Ada penonton Ya walaupun gak tau sebenernya Gimana sih cara lari itu Jadi lo terima aja Karena lo ngebayangin keseruan ya Yes Karena Vindes udah bikin rame Seru penonton Enggak sebenernya pengen euforia penontonnya aja kayak Lo main bola itu gak pernah tanding Belum pernah yang sampai penonton gitu Karena batal terus Batal untuk? Acaranya Kok bisa batal terus? Ya gak tau lah Mungkin Kalo yang terakhir emang karena waktu itu kan sempet ada tragedi kan Oh jadi dimundurin apa? Sebenernya udah mau dibuat sama waktu itu tuh sama beberapa TV nasional udah mau dibuat selebriti sepak bola Selebriti sepak bola Versusan gitu Kalo sepak bola tuh kasar-kasar gak? Kayak serius-serius banget gak sih? Kayak tackle-nya beneran tackle gitu gak juga? Ah tergantung matchnya Oke Kalo emang sparingnya Biasanya kalo sparing sama Contoh nih Nih selebriti FC nih Ya Presidennya Judika nih contoh Oke Si Kolossus nih presidennya yang muda-muda contoh Al gitu Artis ketemu artis nih Ah biasanya tetep keras banget Oh gitu? Gengsi Gengsi Oh jadi ada itunya juga ya? Ada, ada itunya juga Oke Nah terus lo terima buat yang lomba lari kan? Gue tuh udah santai Bas bener Gue udah kayak Terserah lah apapun yang terjadi Terjadilah Iya betul Tiba-tiba gue ngeliat di Instagram Kan gue follow-followan sama Fanny Gasani Oke Tiba-tiba mereka berempat tuh Kan gue tau kan Beneran latihan mereka Latihan mereka Beneran berempat latihan Berempat latihan Kayak di track and field gitu Latihan Wah persiapan nih Persiapan gitu Masalahnya jadi gak enak sama yang gak latihan Kita yang menang ya Kita yang menang Jadi kita yang menang Gw suka Gw suka Gak tapi beneran Dia kan latihan kan Terus gue ngeliat IG nya kan Kayak Gila ini tim lawan udah latihan nih Serius banget Ini Psy War nih kayaknya Iya kan Gue DM Fanny kan Fan Apa namanya Serius banget nih latihannya Gue DM kayak gitu Dia bilang Eh lupa yang lo kan tim lawan Tau gitu gue hide story nya Dia bilang kayak gitu Sampai segitanya Bercanda 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 Itu gue hide nih gitu kan Terus gue bales Masalahnya nih ya Tim gue gak ada yang ngontak gue nih Satu orang gue nih Gak ada nih Kita gak ada koordinasi nih Kita berempat Gue kan liat posternya Ada gue Ada Akilah Ada Cinta Laura Ada lu Tapi empat-empatnya gak ada yang berkomunikasi Gak ada yang berkomunikasi sama sekali kan Gak ada yang berkomunikasi Gak ada yang berkomunikasi Makanya kan Terus Gue DM Cinta Oke Gue DM Cinta Cinta Laura Gue bilang kan Kapan nih kita ketemu latihan Gitu kan Dalam hati gue kan Tim lawan udah Serius nih Minimal kita punya IG story juga Biar Fanny nonton Minimal kayak Balas-balas IG story Psy war nya kan Minimal itu minimal Terus si Cinta bilang Aduh Radit maaf banget Aku super hektik Jadi tidak akan ada latihan Sampai kita nanti tanding gitu Oke Oke siap Yaudah lah Akhirnya gue latihan sendiri bro Sumpah Akhirnya latihan tetep Gue ada coach sendiri Akhirnya? Beneran gue pake coach sendiri Lagi lucu Lari Kenapa kenapa? Sama aku juga Lu pake coach Lu pake coach juga? Karena apa? Karena tim runs ngontek ke nyokap Kok saya liat maksudnya gak pernah latihan ya tante Worry worry Sumpah Sumpah Tante sekali lagi ngingetin Ini larinya serius ya tante Oh Dia bilang gitu? Iya Apa runsnya bilang gimana? Iya Tante saya liat Bastian gak pernah latihan? Bastian belum latihan Ini Lari nya serius ya tante Lari nya serius Iya maksudnya kompetisi nya serius ya tante Dia worry kayak Gue kira acara bisa anda gitu kali Oke Kayak gue tiba-tiba whatsapp Angkat telpon mama Woy ada hp nih Iya mak Ngapain kamu di studio lu malam Ini kan sama anak-anak Biasa gue kan kalo sama Kiki Aldi kalo jadi lagu Apa nongkrongnya yang lama sebenernya Lagunya udah beres kerjanya udah beres Oke Ini buat TBA kan? Buat TBA Oke Disitu dia kenapa nongkrong Ini loh sampe di conference sampe team runs Kenapa kamu belum latihan Cuman kamu satu-satunya artis yang belum latihan Eh bener Amin satu gue latihan itu gue amin satu latihan Pake coach Akhirnya pake coach Oh itu siapa coach nya? Jadi ada temen Temen aku Dia emang tukang lari Maraton Tukang lari Tukang lari Tukang lari Masih ini suka lari Terus kan aku bingung kan Karena gak punya Maksudnya Kontak atau apa Iya gak punya Gak tau lah Teknik Teknik dan lain-lain Dan coach nya juga bingung Nyari gimana Akhirnya ke temen bro Boleh bantuin gak coach lu Buat apa nih? Buat estafet sama 100 meter Oh ada nih yaudah Dadakan banget bro Iya butuh nih sore ini bro Pagi-pagi tuh kontaknya Sore ini Karena besoknya udah main Gila lu emang lu Paginya Terus Eh ini kontak aja langsung Telepon orangnya Tadi DC udah jawab oke Oke Walaupun dia bilang dadakan Coba lu teleponnya Aku telepon lah Coach bisa kan coach Ampe begging Baru kenal juga tuh? Baru kenal Baru kenal bahkan Baru kenal udah coach bisa coach Coach tolong Ampe begging bro Yaudah yaudah jam 4 sore di Senayat Wah udah pas banget sore aku Gak ada apa-apa kan Udah Latihan di Senayat di GBK Di luar apa dalem? Gak Di luar Oh di luarnya Dan langsung aku to the point ngomong Gak usah tegang gak usah gimana Saya cuma butut pengen tau tekniknya aja Oke Latihan Uh fokus gua latihan Diajarin tuh? Serius Apa yang lu gak tau Akhirnya tau gara-gara pakai itu? Banyak hal Kayak contoh lari tuh Sebenernya pas tekniknya Gak perlu effort Udah kenceng Udah kayak Udah gerak sendiri Tubuhnya udah jalan sendiri Terus juga Iya banyak lah Sebenernya ke teknik sih Yang bikin gua kaget Kayak ternyata Lari tuh gak perlu yang Wah gila Kalo misalnya lu tau teknik Udah pasti cepet lari lu Oke itu nginjaknya Depan apa belakang Iya nginjaknya Diajarin semuanya Oh How to start Itu sih yang paling penting Yang selesai gini Iya start pertama Oke Itu sih paling penting Jangan selesai Kelihatan konyol Gua gak bisa Diajarin start apa semua segala macem Serius fokus latihan-latihan Besoknya tanding Gak dipake Gak dipake Gak ada yang gua pake Lari aja Coba deh kalo kalian nonton videonya Tara Budiman kan Wih teknik pake Teknik ya gini Gak gini Gak gini Gak gini Gak gini Gak gini Gak gini Tapi Yang lucu adalah Gua latihan tuh Teknik Jatuh pake bantalan Ada engklingnya juga Engkling Ada high knee High knee Yang bikin speed kan Kalau lututnya semakin tinggi Semakin cepet larinya Iya Yang gua gak fokus latihan Startnya Jadi kalo di SCTV tuh Ada tuh gua kayak Ini startnya bener gak ya Terus gua ngerasa bingung kan Terus gua ganti kaki Ganti lagi Habis itu gua ganti lagi Ini gimana Ini gimana Ini gimana Itu liat lagi Iya kan Begitu lari Gua sempet kayak mau jatuh Karena gua gak tau Ternyata tuh agak doyong gitu loh Karena kita ngedorong ke depan kan Iya Iya aku liat pada saat siaran mulai Waduh Waduh Hampir jatuh Jadi kayak Pas dorong gitu Gua goyang Karena gua gak tau Ternyata dorongannya sekenceng itu Baru udah Berapa saat Gua lari Itu kalo jatoh kocak sih gua sih Kayak Udah mana Kayak berenang ya jadinya Kedua terlambat lagi Jatoh lagi kan Maksudnya gua ditungguin sampe gua selesai Semua orang pada selesai Oke terus Latihan gak dipake nih Gak dipake sama sekali Udah bayar-bayar coach lagi Mungkin karena baru satu kali latihan Mungkin Kan jadi belum Belum nempel banget Di kaki sama di otaknya gitu Tapi sempet dites 100 meter berapa second gitu Udah Sempet dites 12 detik Ajih serius lo Serius Tapi lurus ya Bukan trek yang kayak muter kemaren Di Senayan Di Senayan Senayan Oh soalnya pas gua lari Kan ngecek nih 100 meter berapa second Berapa? Apa? Gua lari nih Coach gua Mas ada videonya tuh Coach gua di sebelah gua kayak Wah kenceng bang 17 second Terus gua 12 second jauh bang Bedanya berapa detik ya Ya 5 second tuh Bedanya 5 detik ya Lama 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 Oke terus Hari A dateng nih Ini gua pas Hari A kan Gua juga gak Gatau ya kan Kita 2 nomor Sendirian duduk bingung Bener 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 Itu gua banget sih Jadi backslash itu udah rame orang, udah kayak orang bulak balik apa segala macem, aku baru sampe ngeliat ada yang, wah makan pisang lalu kayak, kondisi, kondisi, ada bakso juga makan bakso, itu anwar sih, ada yang, wih pemanasan teknik, terus gue liat di pojok siapa, gak tiba kredit diem ya gini, gue gak tau, kalo ada orang kita ngapain bas, kita ngapain sih sebenernya, kalo ada orang nih, kita ngapain gitu, ya bener diem sih, jadi gue gak tau kan, jadi gue diem aja, gue kan, gue tidak terbiasa, dengan suasana sosial, suasana sosial gitu, gue gak ngerti gitu, jadi gue diem aja, wadah bastian nih gue ajak ngobrol, untuk Tara baik, Tara nyamperin gue, tapi abis itu Tara di interview bro, sama kan ada video segala kan, gue duduk aja nih, duduk aja, gue ngeliatin Tara kan, di interview, Tara apa persiapannya, kata yang interview kan, terus Tara bilang, ya hari ini gue bawa 3 sepatu nih, karena gue mau nyiapin, sementara sepatu gue tuh cuman satu, biasa gue pake ke mall lagi kan, dia aja sepatunya tiga, emang beda-beda ya, itu aku juga baru beli tuh, oh gitu sepatunya, abis latihan langsung beli, karena coachnya ngasih tau, oh, sepatunya bukan ini? iya, salah, tapi kan ini, Nike Air gue bilang, bisa dong buat lari, jangan gak bisa, kamu balance nya ada, khusus lari tuh ada, ya sepatu running, ya merk apapun beli aja, tapi kalo sepatu running tuh emang design untuk bisa bantu kita balance stabil, stabil, daripada cedera gitu-gitu ya, iya, itu yang ditakutin sama coach sebenernya, bener sih, bener sih, bahaya di ankle kalo soulnya gak pas, iya bener-bener, terus abis itu gue nonton lo interview juga, kan gue nungguin lo interview kan, terus lo yakin juga kan, ya yang penting menang gitu, gilaan gue abis lo cabut tuh, gue dipanggil, dan dia dong mengeradi interview, gimana nih persiapannya buat hari ini, yakin menang gak? gak yakin sama sekali, terus si presenternya bilang, dari semua orang yang wawancara, cuman lo doang yang gak yakin, ya mau gimana gue bilang, itu sepatunya tiga, gue bilang gimana kan? tapi serius-serius banget sih, terus abis itu kita ke lapangan, GR kan? GR ya, gak salah, lapangannya ternyata lapangan basket, apa polisi? tuh kayaknya lapangan basket deh sebenernya, semua orang udah worry tuh, takutnya licin kan? yes! dan radius putarnya itu, juga kecil, iya, karena lengkungannya, harusnya kan agak lebar tuh lengkungannya, ini kan sangat kecil, iya, terus semua orang udah pake, baju lengkap udah ganti, lu doang yang belum ganti baju, masih pake pejabat semua, lu masih pake piangga, semua udah ready, sampe bingung sendiri, ini gimana gue ya? iya, jadi kayak, wah ini si Bastian beneran lari gak sih hari ini? kan sampe cinta Laura dateng, ternyata lu juga diteror ya sama cinta ya? enggak, waktu opening, iya dia langsung ngomong samperin aku, bro, kita harus latihan win to win, wah semangat-mangat lah dia, kita harus menang nih? iya, ayo ayo, kita harus atur strategi, gimana caranya, iya, buat estafet ya? iya, give me your number, nanti aku bikinin grup, sampe gitu, bikinin grup, aku ada nomornya, oh yaudah nih, kasih nomornya, enggak tuh, gak ada, gak ada, sibuk, sibuk, tapi emang dia lagi sibuk, iya, iya, lagi ke luar kota, kemana gitu, gue ngeliat ininya juga, terus, tapi cinta katanya ngingetin lo mulu, bener gak? enggak, itu disitu, dia dinyanyetin kayak, jangan nongkrong, pas hari itu, pas hari itu, oke nih, terus, ke atas nih, abis GR ke atas kan, gue udah tegang banget, gue, anjir gimana caranya, apalagi yang pertama kali tanding itu yang 100 meter, iya, 100 meter dulu, 1 meter yang cewek, abis itu yang cowok kan, di atas nih, terus lo masih belum, ganti baju kan? iya, belum ganti baju, yang lain tuh udah kayak, wah, udah siap apa, segala macem, pada bikin yel-yel, kita yel-yel, pas mau dinginin, apaan ya, udah berhamin berapa detik dong, akhirnya bang radit bikin, lari, 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 sangat niat, itulah mendali emas, sombongin lagi, oh iya, gak perlu yel, yang penting larinya, yang penting mendali emas nih, iya, 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 lucu banget lagi, tanpa persiapan bisa menang, bayangin gak perasaan lawan kita itu ya, duit keluar, bayar ko, masalahnya, masalahnya pas GR itu, bawa ko, mereka bawa ko, iya, kerapangan bawa ko, kerapangan bawa ko, gue juga kayak, tau gak, Cinta kan berdiri sebelah gue, Cinta ngeliat gini, Radit liat, mereka pemanasan dengan coach mereka, dia bilang gitu, coach kita mana Cinta, kita gak punya coach, terus gue bilang, Cinta, mereka udah bayar coach nih, pemanasan sama coach, kita ikutin aja sih, iya, iya, kita ikutin lagi, jadi kita ikutin, jadi ini grup mereka pake coach, kita di sebelah, kita gini, ikutin, udah ikutin aja, udah dim, kita ikutin aja, beneran, kita ikutin pemanasan, biarin aja mereka yang bayar, kita pake, lucu banget lagi aduh, terus sempet ada ide ini lagi kayak, udahlah nih, terlalu serius nih, apa nanti, kita mau gimmick dulu awalnya, udah kita gimmick aja kali ya, iya, begitu bersedia, siap, dor, terus jalan cepet gitu kan, jalan normal semua, udah ada plan kayak gitu bener, terus lu ngingetin gue lagi kan di atas, iya, bang gimana bang gimmick nih, jadi gak gitu, cuman gue ngeliat yang lain, wah jangan-jangan, kalo kita gimmick sendiri, mereka lari, mereka lari, oh banget sumpah, kita jadi keliatan benguk banget pasti kan, beneran beneran beneran, walaupun dia bilang, kayaknya, walaupun kita kasih tau semua buat gimmick, masuk kompakan, kayaknya ada satu yang curang deh, pasti dia lari sih, iya, jangan sih bener-bener, jangan deh gue takut nih, nanti ada yang lari beneran, kita keliatan aneh banget, apalagi kalo kita cuma berdua kan, yang punya ide kan cuma di kita pas, iya, iya beneran, kenapaan sih gitu kan, langsung lari kan, orangnya udah lari semua bener, terus gue di atas nih, gue di atas, gue udah, kan gue tau cinta Laura ya, cinta Laura itu kan, pasti serius di apapun yang dia lakuin, jadi gue udah wanti-wanti cinta aja, cinta, ini estafety terus terang ya, di tim kamu tuh ada aku gitu, ini aku gatau nih, lariku bakal kayak gimana, oh tenang Radit, tenang, tenang, relax, kita pasti menang, kita pasti menang, cintakan gitu kan, cuman gue udah worry banget nih, kita menang apa engga, pas yang 100 meter cewek, gue nonton, lu ga liat ya? ga liat, gue nonton dari atas nih, cinta Laura kayak orang gila larinya, cinta Laura kayak kesetanan gitu, larinya cepet banget gitu, gue gatau dia pake apa ya, iya aku liat yang di rekaman juga, dia jauh kan yang lain di belakang kan, dia cinta jauh di depan, kenceng banget, di atas tuh gue liat dia sekenceng itu kan, terus dalam hati gue kayak, menang nih, menang nih, dia kenceng banget kan larinya, oke nih, begitu turun, gue ketemu cinta Laura, gue bilang, cinta kayaknya kita menang nih, soalnya ada kamu gitu, engga, kita pasti menang kok, tenang aja, aku ga ngomong banyak, takutnya malah jadi karma, dia ga mau sombong, engga, tenang aja, kita lakuin yang terbaik, oke cinta, lomba lah kita, iya kan, gue urutan ke, yang kelima ya bre, engga, yang seratus meter apa yang setempat, seratus, seratus abang pertama, aku kedua, yang paling belakang, tapi yang paling belakang ya, iya, lu yang kedua, berarti lu depan gue, abis itu Anwar apa segala ya, Anwar segala macem, oke, udah nih, bersedia, siap, dor, larikan, anjir tuh gue ngeliat punggung orang doang, jauh banget, kenceng banget, kok lu bisa kenceng banget larinya, lu apa sih, di kepala lu tuh apa sih, ga paham deh bang, di kepala gue pas start itu, udah kayak, aduh kata kos gue larinya harus, ini, harus, oke, udah ngebayangin, kan tangannya gini kan, iya, tapi lu malah gitu, yaudah pokoknya gimana caranya, paling cepet, karena kan sebenernya, dibuat startnya ga satu rata, satu lain, itu kan karena belokannya, belokannya kan yang paling luar, berarti lebih lebar, yang paling, belokan paling, iya, kenapa gue startnya paling belakang, karena buterannya pendek, nah, itu sangat berasa kan, jadi pada saat lari pertama, aku emang kenceng sekali, kalo engga, ga bakal, dapet mereka udah pasti jauh di depan, karena lingkarannya, nomor 6 nya aja jauh banget, ada kali beda berapa ratus meter, eh berapa meter sama kita, nomor 6 tuh Tara ya, engga, noval, noval yang paling depan, iya, noval udah di ujung, apa udah di ujung belokan, kita, di belokan yang sebelahnya, yaudahlah dalam hati, pokoknya bisa bas, bisa, 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 oke, lari, pokoknya sekenceng-kencengnya aja, sekenceng-kencengnya, pas ditembak, dor, hampir kaget juga ya, pas ditembak itu, iya, karena fokus mikirin teknik sama, bunyi dornya kapan, bentuk lu ga lata ya, ga lata lucu sih, kayak anwar, anwar waktu JR, cedar, cedar di mana lata, hahahaha, itu lucu banget ya, iya, iya semua, aku ga ngeliat, si anwar gitu, bangah, jangan pake timbakan dirinya, kalo gua lata lagi gimana itu lucu banget, aduh, tapi yaudah, pas itu jadinya ga kepake, tekniknya sama sekali, di kepala lu ga ada apa-apa ya, kayak lu lari tuh kayak kosong aja udah, kayak, harus udah apa, pokoknya harus di depan, karena kan liat, dan yang bikin semangat tuh, ngeliat punggungnya Tara sama novel jauh di depan, jadi kayak bener-bener, ga bisa gua harus di depannya mereka, berarti kan lu ngelewatin banyak orang kan? iya, ngelewatin semua, ngelewatin dulu, oh ya semua lu lewatin, ngelewatin, engga, ngelewatin anwar dulu, udah jauh, belum ngelewatin si Bara itu aja, pas di belokan masih Bara yang di depan, lari lagi, Tara, novel udah jauh di depan, lari aku kejar lagi, belokan, ntar masih di depan, keliatan badu situ, itu tipis kan? iya, yang terakhir, bener tipis banget kan? tipis, beda berapa second, bukan second apa? mili second, iya mili second, gokil sih bro, karena gua gaya sih, itu gua bega banget sih, karena saya bergaya, bergaya gimana? iya kan belum finish, saya udah bergaya, oh padahal belum finish, belum finish, makanya, itu yang bikin deket banget sama Tara, kalo saya kalah tiba-tiba, hah konyol, iya 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 iya, semua langsung whatsapp, jangan selebrasi dulu, isinya gitu kan, ya masih di situ kan, pabes belum buat cowok, pas liat waktunya untungnya, untungnya masih, iya 16.37, eh pabes 16.32, Tara 16.37, gila itu tipis banget bro, tipis banget, sumpah tipis banget, untungnya ya, kan abis itu kan, langsung jadi potongan dimana-mana tuh, iya potongan dimana-mana tuh, sitok apa segala kan, nah untungnya orang Indonesia itu, matematikanya pada kurang, jadi komen-komen yang di pertandingan gue, yang sama lo itu, pada bilang, kasian yang paling belakang, dia startnya jauh sendiri, yes bagus, bagus, iyalah gak, kalian tidak mengerti bahwa, itu udah ada kompensasinya, sama aja itu sebenernya, sama aja jatuhnya, tapi gapapa, ngeliatannya gue di fur kan, iya 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 iya, keliatannya emang Radity nge fur mereka juga, iya iya iya, katanya gue nge fur kan, tapi sebenernya sama aja, karena cinta Laura posisi satu, pas lagi, tandingnya dia, dia yang paling belakang, dia paling belakang, iya dia ngejar, semuanya tuh, nah yang menarik nih yang pas, udah nih, 100 meter cewek, cinta Laura menang, 100 meter cowok, lu menang, iya, gue udah bahagia dong gue, kayak di tim estafet gue, lu ada cinta, orang bilang gak fair tuh, kenapa di satu, ya kan, pertandingan 100 meter nya, juga belum terjadi gitu maksudnya, iya, STF kan juga gak bisa ngerabak kan, iya gak bisa kayak, si Bastian yang paling kenceng, kan gak bisa ngerabak, gak mungkin iya, karena gak ada, gak ada kastastiknya juga, terus kayak, udah lah, udah ada Bastian, udah ada cinta Laura, tenang gue nih, sama Akilah udah tinggal santai-santai doang, tapi yang jadi persoalan, gue ngeliat lu nih, lu tuh pas lagi ke bawah, persiapan kita estafet, lu nontonin pertandingan, itu apa yang lu tonton? lu gini, lu gue ngeliat tuh? iya ngeliat, waktu aku lari, buat koreksi, iya mau koreksi, apa sih tadi kesalahannya, gila sih, sampe pas mau tadi? iya, makanya pada set estafet, kan tangan aku gak lebar lagi, udah larinya, oke, aku liat, oh ini salah di tangan aku, walaupun kakinya tetep masih salah juga sih, emangnya lari berantakan ya, tapi, setengahnya bisa memilih malisir di estafet itu, makanya jauh banget kan semua, gila sih, yang estafet aku bener-bener ninggalin, semua di belakang jauh, itu lo ngebut banget sih, sampe gaya-gaya dulu lagi, oh sampe lo gini kan? iya gini ke belakang, oh iya gini, gitu, nah, ini pas mau estafet nih, Cita Laura datengin gue, Radit, udah tau belum ini kita, urutan kita, you are number two, dia bilang, aku number one, akilan nomor tiga, Bastian nomor empat, oke-oke cinta, gue sih oke-oke aja, kalo cinta ngomong kita iya-iya aja kan, terus Cinta bilang, tau gak kenapa? dia bilang, kenapa cinta? karena yang harus cepat itu, itu nomor satu dan nomor empat, yang terakhir, iya, iya bener, nomor satu, yang nge-set pace-nya dia bilang, dia nge-set feel-nya, jadi kalo kita kenceng duluan, dua tiga ikut kenceng, dia bilang gitu, yang keempat, kalo-kalau terjadi apa-apa, yang keempat ini, dia masih bisa bantu ngejar yang lain, gitu juga ternyata ada strateginya, gue di tangan yang aman nih, gue di tangan yang aman coba ini, untung ada Cinta Laura, no have idea, lari itu apa, gak punya, lu tanya kucing sama gue, nah Cinta kan atletik dulunya, jadi ini mungkin dia ngerti, dan pas lari nih, kan gue nomor dua, Cinta lari kan, Dior, pertama dia, lari muter, gue masuk nih, gue udah mau ngambil, tapi emang lebih cepet dia selesai jauh, lu tau gak kenapa? kenapa? karena pas gue mau ngambil tongkatnya Cinta nih, Cinta udah mau ngasih tongkat ke gue, sebelum mulai nih, sebelum mulai gue bilang, Cinta ada kamu, ada Bastian, aku sih yakin kita menang, terus si Cinta bilang kayak gini, Radit, I still need you to do your best, dia bilang gitu, kaget gue, digituin gue, dikasih tangan, tapi dikasih tangan, iya, i still need you to do your best, dia bilang gitu, kayak, oke Cinta gitu kan, jadi kayak, dek gitu loh, mungkin Cinta ngeliat gue, nih kayaknya ngeremehin nih orang, kayaknya gitu kan, langsung dek gitu, makanya pas gue mau ngambil tongkat Cinta, Cinta kan lari ngeliat mata gue kan, terus dia ngasih tongkat, dia bilang kayak gini, ngeliat mata gue, dia bilang kayak, go, now, dia bilang gitu kan, ngibrit gue, go, now, go, dia bilang gitu, itu kalo lo liat di ACTV, itu ada potongan mulutnya Cinta, gitu kan, nah, komentatornya, ga tau Raffi ga tau Cinta bilang, itu Cinta ngomong apa ya, iya, keliatin banget cooleh, wah gitu kan, kan gue nih gituin, dek, ngibrit gue takut, kenceng banget, jadi bukan karena gue pengen menang, gue takut, takut sama Cinta Laura, karena udah ditriakin sama Cinta Laura, tapi kenceng banget ya, kenceng, di SAB jauh kenceng dibanding yang seratus, terus, gue lari lari lari, kasih ke Akilah, Akilah muter, Akilah justru yang menyelamatkan pertama, eh, menurut aku, yang menyelamatkan Akilah Akilah, kenapa tuh? iya, karena kan, jauh di belakang kita, kan sama, startnya beda, even Cinta, tadinya larinya kenceng, tapi tetep mereka di depan, masih, iya, pas gantian sama abang, kan ada yang di depan abang udah masih, walaupun dia, nyusul Fuji, iya kan, masih ada lagi, oh iya iya, gue nge-engah tuh, akhirnya Akilah yang ngelewatin semua, yang ngelewatin pertama, ngelewatin pertama, tim yang paling depan nih, dilewatinnya sama Akilah akhirnya, oke, kasih, tongkatnya ke Babas, ya udah, ngibrit lo udah, ngibrit udah, ngibrit sih, terus, tau gak, jadi kayak, gue tuh di calling, itu jam 3 apa jam 2 gue lupa lah ya, pokoknya siang di calling, gue itu, selesai jam 6, kenapa? karena, gue ada kerjaan lain di Comica, gue harus ngisi kelas kan, gue tuh udah yakin banget, gue pasti kalah hari itu, udah yakin, makanya, jadi gue isi jadwal, iya 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 iya, ternyata, kan menang kan, walaupun nebek ya, bahkan menang, enggak dong, gak nebek, cuman digendongin, cuman digendong aja sama 2 anak muda ya, cuman ternyata, ada penyerahan medal, jadi gue gak bisa dateng, iya itu abang gak ikut, iya gue gak ikut, terus pada foto-foto apa segala macem, tapi lo, happy banget ya, happy banget, enggak karena gitu, euforianya, ternyata sangat seru, pertandingan-pertandingan, yang ditonton sama orang tuh, kayak di support, itu sangat seru, dari, dari kita punya, ininya sih, apa ya namanya ya, apa semangatnya atau, iya spiritnya, semangatnya, terus kayak, pada saat kita tau kita menang tuh, apalagi kalo menang ya, iya kayak lega gitu, iya iya iya, terus abis itu lo, lagi, jadi suka lari gak, setelah itu? jadi, suka, kalo ada acara apa aja, kayaknya saya ambil, hahaha, kalo ada acara, olahraga lain, iya, apapun, pokoknya ada acara apapun, asal jangan catur, hahaha, acara olahraga apapun, kecuali catur, iya 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 iya, karena eufor, ternyata menyenangkan, waduh, thank you banget deh, Ransame CTV, bisa kasih kesempatan, aku sih, gak tau ya, beda-beda mungkin orangnya, walaupun gue tiap hari ditonton, ribuan orang di panggung gitu, puluhan ribuan orang di atas panggung, tetep rasanya ternyata, beda gitu, mungkin karena kompetisi kali ya, iya, tapi lo orangnya, kompetitif gak dari dulu, kayak, kalo ngeliat ada yang lain, kayak, oh gue harus lebih oke nih gitu, atau gak juga? enggak juga sebenernya, cuman the feeling aja, iya, enak banget, apalagi pas diserahin mendali, itu kayak, sama menteri ya katanya, desainnya? wow, kelar semua, di mobil aja masih kayak, masih kebayang-bayang gitu? iya, euforianya semua, teriakan orangnya, jadi, jadi seru banget ya, thank you ya Rans, udah ngundang kita, ECTV juga gitu, makasih juga buat Babas ya, udah mampir kesini, katanya lo abis rekaman? sama TBA, TBA itu, Tegu Bestin Aldi, grup lo, yang sama, emang gak kreatif ya, mau maklum aja, mau ada apa ya Bang? mau ada single atau? single, single baru, kapan keluarnya? ini lagi ngebut banget, target, awal September udah rilis, awal September udah rilis? iya, target, karena lagi fokus on, kan musik udah beres, lagi mastering sama mixing, sekarang lagi fokus, buat shooting video klipnya, mau kayak gimana, oke, kalo lagu itu, kalian bikin bertiga kah? lagu yang ini, ciptaan Kiki, oke, ya sama Patrick berdua, oke, jadi Kiki Saputri sama, bukan dong, bukan, kalo itu ciptaan materi roasting dong, kalo yang itu, oke thank you ya Bas ya, thank you ya Bang Radik, makasih semua yang udah nonton, dadah, ya, 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 końca, ya, 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 Terima kasih.